Hai Mams, yuk kita ngobrolin soal USG Kenapa sih kalian kalau sudah test packnya positif, tau kalau lagi hamil, kemudian perlu untuk melakukan USG Tentunya pengen ya, melakukan USG ini penting karena yang pertama Untuk memastikan aja apakah kalian beneran hamil atau enggak, itu tujuan pertama ya Karena kadang-kadang test pack pun juga bisa salah Kemudian yang kedua adalah memastikan bakal janinya ini ada di dalam rahim atau di luar rahim Ada dong kehamilan yang tidak normal, yang kita sebut sebagai hamil ektopik Janinya terbentuk namun dia nempel dan tubuhnya itu enggak di dalam rahim Tidak pada tempatnya, sehingga ini tentunya bisa berbahaya juga Kemudian juga memastikan kehamilannya berkembang atau enggak Karena kadang-kadang meskipun di test pack positif, sudah pasti hamil, ketemu kantung janin Tapi belum tentu kehamilannya normal, bakal janinya tumbuh Mungkin aja cuma kantung USG ini dilakukan di trimester pertama Setelah kalian tahu test packnya positif Tentu-tentu hamil, mungkin kok enggak mens, kemudian di test pack positif lalu melakukan USG Namun ternyata ada beberapa kasus di mana ketika kalian melakukan USG pertama kali Ya, USG pertama nih, eh sudah di USG sekali, kok belum kelihatan ya Mungkin bulat depannya disuruh balik lagi sama dokternya Eh di USG lagi, belum kelihatan juga Di test pack tapi positif, ya tanda-tanda hamil sudah mulai muncul Perut kayak lebih gedean, kemudian mua-mua mulai muncul Mensnya enggak muncul juga, terlambat Tapi di USG kok belum juga kelihatan Lalu di USG lagi, belum juga kelihatan Ini kenapa ya, tentunya kita akan bahas bareng-bareng Memang pemeriksaan USG di awal kehamilan ini sangat penting peranannya Seperti yang saya sebutkan di awal tadi Tapi ketika di USG ini kok ternyata hasilnya enggak kelihatan nih Ada bakal janinya di dalam rahim Kenapa ya, apakah ini tidak normal? Belum tentu ya moms Jika kalian pernah mengalami ini, tentu kalian wajib banget mendengarkan video kali ini Atau ketika kalian ada rencana untuk sebentar lagi mau hamil Kenapa di USG nggak kelihatan? Yang pertama, mungkin aja karena kalian periksanya terlalu awal atau terlalu dini Contoh nih, misalkan kalian baru telat height Mungkin berapa hari atau mungkin seminggu ya Di test pack, garis 2 positif Terus kalian memutuskan USG Tapi, kalau dihitung-hitung Mungkin usia kehamilannya masih kecil banget 4 minggu, 5 minggu bahkan atau 6 minggu Yang mana di USG kadang-kadang baru nampak penebalan rahim aja Segedar tahu ya moms Kalau kalian USG sebenarnya di usia 4 minggu atau 5 mingguan Itu umumnya akan terlihat penebalan rahim Jadi rahim itu akan mengalami penebalan Karena kalian nggak mens ya Dalamnya itu mengalami penebalan Di mana itu sebagai persiapan nanti bakal janinya nempel di sana dan tubuh di sana Otomatis kalau di USG kadang kelihatan tuh rahimnya menebal Atau kadang-kadang juga sudah mulai kelihatan Usia 5-6 mingguan Di sini tuh sampai kantung aja, kantung kehamilan Dan semakin besar tentunya akan terlihat janin Kalau kalian periksanya terlalu dini Baru tahu test pack positif eh besoknya langsung USG Mungkin aja nggak kelihatan Belum kelihatan lebih tepatnya Sebenarnya kapan sih waktu ideal untuk melakukan USG pertama kali? Sebenarnya idealnya ya sebelum 11 minggu lah ya Mungkin kalian habis test pack ya Minggu depan atau 2 minggu lagi silahkan diperiksakan Ya untuk memastikan kehamilannya baik-baik aja Penyebab berikutnya Meskipun ini kondisi yang normal Ya tapi kalau ini kejadian pada kalian ya bikin was-was juga Dalam artian udah USG kok belum kelihatan juga gitu ya Takutnya nanti ini beneran hamil atau nggak ya Ada kondisi di mana kita sebut sebagai variasi normal Bentuk rahim lebih tepatnya ya Jadi rahim kita itu untuk wanita Normalnya ada ini diding perut ya Normalnya dia agak lipat ya Ke bagian depan ya Sehingga kalau di USG dia lebih dekat jarangnya Namun ada variasi normal dari bentuk rahim Yang kita bisa sebut sebagai retroflexi ya Rahimnya itu ngelipatnya ke belakang Berkebalikan Sehingga dia lebih jauh nih dari dinding perut Sedangkan USG kita tempelnya di dinding perut Untuk melihat ya Ketika posisi yang berbeda ini Akan mempengaruhi sekali hasil USG-nya Ada memang beberapa wanita yang Bawaan tubuhnya, bentuk rahimnya Tidak normal seperti ini Tidak melengkung ke depan Tapi ke belakang, retroflexi Ini nggak bahaya sih ya Secara umum untuk kehamilan Namun ya kadang bikin Kalau di USG Apalagi USG-nya masih Dua dimensi misalkan ya Atau USG yang lama, keluaran lama Di USG itu kadang-kadang nggak kelihatan Sehingga mungkin dokter akan menyerahkan balik lagi Bulan depannya atau dua minggu lagi Untuk melakukan USG Tapi ini nggak bahaya ya Hanya variasi normal dari bentuk rahim Sehingga kalau di USG nggak begitu kelihatan Ada juga yang bawaan tubuhnya mungkin agak lebih gemuk Atau lemak di bagian perut Lebih tebal Sehingga ketika dilakukan USG Pantulan gambar dari alat USG-nya itu Tidak dipersepsikan secara baik Makanya biasanya pada kondisi ini Ya dokter perlu USG yang lebih bagus lagi Atau dilakukan prosedur USG transvagina Dimasukkan alat Malu jalan lahir Tujuannya untuk mendapatkan gambaran lebih bagus Ada memang ya kasus Dimana mungkin bawaan tubuhnya Lemak di perut itu agak tebalan Sehingga di USG ya nggak begitu terlihat jelas Itu variasi normal Tapi ada juga Yang ini kalian juga harus hati-hati Kalau misalkan kalian sudah tahu hamil di USG kok Nggak kelihatan juga Terutama di USG pertama Bisa jadi kalian mengalami kehamilan di luar rahim Ektopik Makanya kadang dokter untuk memastikan Ya pertama dilihat di rahim nih Ada nggak nih bakal janin Kalau nggak biasanya dilihat Di perut bagian kanan atau kiri bagian bawah Mungkin aja paling sering adalah kasus kehamilan ektopik Atau di luar rahim adalah dia di saluran tuba Mungkin bisa kanan bisa kiri Ini agak bahaya sih ya Bukan agak bahaya Ini sangat bahaya Kalau misalkan ini semakin membesar Janinnya tumbuh Bisa pecah dan menimbulkan perdaraan Tapi pada umumnya jika kalian mengalami ini Di awal-awal hamil kalian pasti akan merasakan Sering sakit perut ya Terutama di bagian bawah Baik itu kanan atau kiri Kemudian kalian juga sempat mungkin ya Mengalami flag Dan nyerinya tuh Makin lama makin nyeri Karena kan janin bertubuh Dia akan semakin meregang Rentan banget dia kepecah Ya Sehingga nyerinya semakin lama Berangsur-angsur semakin berat Bahkan sampai kadang nembus ke miswi Kedubur Nyeri banget Kalau seperti ini ya memang harus hati-hati Makanya pentingnya awal jiri trimester pertama Pertama kali ketika tahu hamil Ya salah satunya untuk mendeteksi Ini hamilnya Di dalam rahim atau di luar rahim Dan yang gak normal berikutnya adalah Jika kehamilan kalian Tidak berkembang Ada ya Kalian sudah test pack Udah telat mens nih Di test pack positif Di USG gak kelihatan Bakal janinnya gak terlihat Hanya pentebalan rahim aja Di USG berikutnya Gak kelihatan juga Dicoba USG transvagina Gak kelihatan juga Tapi gak ada di luar rahim pun juga tidak ada Mungkin aja kalian mengalami hamil yang tidak berkembang Tanda-tanda kehamilan muncul Hormon kehamilan naik Tapi tidak disertai dengan pembentukan janin Biasanya pada kondisi ini Seringnya tidak ada keluhan Ada juga yang mengalami keluhan Mungkin muncul flag Ya jadi tanda-tanda hamil ya bisa dirasakan Namun tidak ditemukan adanya bakal janin Dan berikutnya juga Jika kalian hamil muda terus sempat nih Mengalami flag atau bahkan perdarahan Di USG dan gak kelihatan Di dalam rahimnya ada bakal janin Mungkin aja pada saat itu kalian Sempat atau sedang mengalami keguguran Sehingga ya tentunya Ini harus dilakukan tindakan khusus Mungkin kalau memang sudah dipastikan Mengalami keguguran Usah dibantu obat-obatan Atau dilakukan tindakan kulitase Untuk membersihkan sisa jaringan yang ada di dalam rahim Tapi mams Sebagian besar kasus tersebut Ya ada yang normal ada yang gak Gak selalu kalian akan mengalami ini Namun ada aja Peluang untuk mengalami hal seperti ini Ketika kalian sudah test pack positif Di USG berapa kali gak kelihatan juga Bakal janinnya Kadang bikin kepikiran Kadang bikin was-was Apalagi jika ini anak pertama Tapi gak perlu khawatir ya mam Biasanya dokter akan tahu Harus diapain ini Pasti akan disarankan USG ulang Dengan jarak mungkin 2 minggu atau 4 minggu ya Sebulan Kemudian kalau belum kelihatan lagi Disarankan USG lagi Mungkin dengan jarak yang lebih pendek 1 minggu atau 2 minggu Kalau belum kelihatan juga Biasanya dilakukan prosedur TPS ya Transvaginal sonography Jadi USG yang dilakukan Dengan memasukkan alat tertentu Kedalam jalan lahir Untuk mendapatkan persepsi gambaran lebih bagus Ya jadi gak usah khawatir dulu Semisal kalian baru tahu hamil Dan di USG belum kelihatan Ditunggu aja Sambil berdoa Tentunya Ya semoga yang baik Terjadi pada kalian Ya semoga informasi kali ini Bermanfaat Kita nanti ketemu lagi Di video berikutnya Jika kalian punya Pengalaman serupa Ya USG awal-awal hamil Kalau gak kelihatan Silahkan sharing aja Di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di video berikutnya